Halo, selamat datang kembali bersama saya dan proyek 2021 NVRBR Oke, jadi di video kali ini gue mau bocorin apa yang bakal kita keluarin di tahun 2021 sebenernya ini mobil udah lama juga disini ya punya Sultan Ameng, mobil pertamanya Sultan Ameng gak pertama banget, tapi yang mobil pertamanya bener-bener dia cinta daripada S93, S36 Xpander C200, CX7 Cellfire ya itulah banyak, ini yang paling dia sayang dan ini proyek yang paling gila-gilaannya dia dan ini yang bakal jadi out di 2021, salah satu ini ya sebelahnya juga, sebelahnya juga dan sebelahnya juga ini ya nanti kita update dikit lah ya update dikit oke, jadi ini mobilnya lagi kita mau garap full custom bumper depan ini udah seteng aja di bumper bentuknya tinggal di grill aja, ini belum penyempurnaan terus update aja bagi yang belum tau ini mobilnya turbo udah kita pasangin turbo segala macem ini kita tutup biar gak kotor aja ya jadi udah pake open filter KNN blow off nya kita pake HKS custom piping turbo nya pake TD03 terus udah pake oil catch tank cross kaki udah pindah ke belakang SX-SX lah pokoknya oke, terus fender nanti kita mau custom ini di depan keluarnya agak sedikit keluar ya cuma 3 jari doang sih, jadi kita white body nya dikit doang di depan, yang belakang nih yang belakang nih keluarnya luar binasa ya guys 5 jari nih nanti white body juga terus ini pelaknya pake meister 9,5-11 ET belakang minus yang depannya ET10 ya kalo gak salah terus dibalut ban Atva Neova dan untuk pengereman dia pake AP Racing 4 pot 330 buat belakang dia masih standar terus chat ini sekarang sih pasti orange rialik aslinya dia mobilnya putih bukan biru ya ini biru emang kita belangin aslinya putih terus kita chat orange rialik nanti kita mau crock lagi dan mau ganti warna lagi nah warnanya itu apa kejutan buat 2021 mudah-mudahan jadi musim juga ya terus sunroof pake RB3 ini udah dari pas putih udah pasang sunroof terus side skirt nanti custom kap mesin ada di belakang ini kap mesin juga kita custom tadinya sebelah kiri doang akhirnya kita bikin kanan kiri jadi udah gak S2K lagi gayanya kita ganti ganti gaya terus bumper belakang kita full custom juga ini udah mau jadi dikit lah ya bumper belakang udah kita full custom nalpot juga pake muffler versi 3 kanan kiri terus pake source GT win juga guys ini nanti kita carbon gitu terus anyway mobilnya ini juga pake airsus dari Ergen 2 titik yang selenoid jadi ini elektronik elektrik ya naik turunnya gak manual pake tombol gitu udah pake selenoid udah ada modulnya terus interior dia pake jok sparko terlihat aja deh buat yang belum tau ya ini sih udah dari awal joknya udah pake sparko hitam orange sweat gitu platform juga dia orang-orang gitu deh apa namanya ini emang request dari amengnya cuman nanti kita rubah karena warnanya gak oran lagi interior full kita rubah jok juga diganti katanya gak mau pake sparko yang ini lagi nanti jok rubah total juga terus ya begini sih jadi ini bocoran aja sebenernya 2021 salah satunya ya pasti masih di white body kita banyak banget project white body ya ini ada 1 2 yang sono jangan dicontekin pokoknya ada macem-macem dan jangan lupa 50k gua juga pengen ngelebarin lagi civic gua salah satu bocorannya itu pasti dilebarin dan diapain tuh pokoknya bantu subscribe aja kita sampe 50k mudah-mudahan sebelum 2021 deh please banget jadi gua langsung bisa start projectnya civic gua dan ya disini mobil juga udah beberapa udah mau beres juga apalagi project yang mana civic fd tuh ini juga udah siap chat lagi nunggu spray boot aja kita lagi antrian 2 mobil lagi buat di repaint guys gitu jadi lagi antri aja yang ini juga antri repaint udah siap repaint juga lagi antri juga nih gallon sabre juga jadi ya kayaknya 2021 kita tambahin spray boot 5 biji kali biar cepet gitu nge chat ya cuman ya begitu deh oke terus jadi ini mobilnya udah disiapin udah kita cuci-cuci juga kemarin sempet abandon mobilnya akhirnya setelah mendapat pelok ini pelok baru kepasang ya masternya setelah dapet pelok akhirnya kita langsung lanjutin lagi projectnya guys nanti kita mau bikin fender dulu ini kemarin udah dipotong juga nih tadinya fendernya udah light body cuman masih kurang jadi kita potong dulu radiusnya kemarin kita naikin lagi dan ini masih nempel ban masih belum cuman sama tanah jadi gua mau potong lagi nanti ini mungkin potong sesentian lagi nih bener-bener masih bisa turun air source nya sih masih mau turun guys kalo air source nya gak mau turun nanti kita potong lagi esoknya pokoknya mungkin nempelin tanah dulu terus dapet mitinya segimana baru deh yang pasti sih di mobil air source nya naik malah jadi tinggi banget pas turun dia dapet mitinya mungkin gak tau sih ini kan masih ada splitter nanti harusnya sih udah ceper ya cuman kan nih temanya street racing jadi kayaknya gak perlu harus ceper banget dan nanti mau di coiloverin juga guys jadi coilover over back nantinya kalo sekarang masih super terbiasa jadi nanti masih up spec lagi terus tadi interior udah terus nah ini samping fender tadi dia pake kayak ada garis lurus gitu kesini splitter nya ada splitter nya nanti kan kita ubah juga karena fender bentuknya nanti gak begini fender gak begini ya jadi kita ubah total lagi tadinya kan disini ada punduk gitu ini mungkin kita tetep pake tapi berubah total gayanya guys kira-kira gimana tungguin aja 2021 makanya kalian subscribe supaya gak penasaran nih ini city jadi gimana ya soalnya menurut gua city kayak gini cuma 1-2 lah yang gua tau di indoh yang bagus gitu ya nah ini mudah-mudahan bisa jadi city di indoh yang bagus lagi ya apalagi kalo di thailand gua liat city-city kayak gini tuh wokil guys keren-keren banget di indoh doang nih jarang banget yang modif city kayak begini nih gua juga gak ngerti kenapa padahal basically sih model bagus ya city paling bagus menurut gua ini dari sebelum-sebelumnya pokoknya gua gak pernah suka city cuman city yang ini aja nih keren banget karena dia ya udah gak nanggung gitu gedenya udah rada gede ya jadi gak yang kecil gak yang gede tapi tapi pas gitu buat small sedan ya gitu kan small sedan ini gak kekecilan sih keren banget daripada brio sedan untungnya gak masuk sini ya gua gak suka banget kalo ini keren banget guys jadi untung banget lah ameng citynya yang ini kalo city yang sebelumnya gua rada males modifeng cuman ya itu juga keren sih city yang sebelumnya deh city yang sebelumnya gua gak suka banget tapi yang kalo yang city type Z itu gua suka modelnya masih bagus tapi ya tetep kayak ya masih kurang lah kalo ini tuh udah gokil sih keren banget lah pokoknya udah gua suka banget lah cuman yang jaman jazz GE eh GD3 tuh gua berarti itu udah apa ya ya GD8 ya kalo gak salah ya atau GD berapa tuh yang pokoknya depannya bulet belakangnya pak kotak gitu gua suka banget deh pokoknya ini ini yang the best deh pokoknya ini sama type Z pokoknya dua itu gokil SX8 ya kalo gak salah sama city oke jadi itu intinya udah hampir semua lah kayak airsas juga seperti biasa kita umpetin tabungnya di bawah jadi kalo ngeliat kayak gini sorry nih berantakan ya kalo kayak gini gak keliatan ada apa-apa yang keliatannya cuman gitu cuman pas lagi diliat ke bawah nah dia ada tabung disitu nanti kalo dia audioin baru kita expose kayaknya si airsasnya jadi sekarang udah di expose dulu karena si audionya nih belum dateng nih guys jadi lagi nungguin dulu rencananya sih karena kita ngejar street racing harus ada audio maka dari itu nanti kita pasang kosmetiknya setelah ada audionya baru kita airsasnya kita expose terus kalo sekarang masih di tempat ban setup jadi belum kaitan sama sekali guys gitu oke apalagi ya nah ini yang belakang juga kalian bisa lihat disini nih dia masih berciuman sama ban nih ini gak boleh nih soalnya feeling gua sih masih bisa lebih turun ya sejari dua jari lagi masih bisa karena ini sekarang emang udah terlalu ciuman aja nih sama ban nih pas banget di garisnya nih jadi rada-rada ya kurang ya kayaknya sih bagusnya sih baiknya kita potong lagi nih di sebelah sini nih ini emang udah aman sebelah sini doang jadi kita naikin lagi radiusnya disini kita bentuk ulang lagi aja pintunya gitu oke terus untuk bumper belakang konsepnya sih nanti ada scoop-scoop gitu di samping sini terus diffusernya juga ada garis-garis gitu tapi ini bukan saber guys jadi ini bener-bener spesial buat ameng FRNDS karena ini mobil spesialnya jadi kita bikinin body kit 1 by 1.1 alias one only one in the world lah pokoknya gitu dan gak boleh dibikin lagi buat mobil lain jadi ini khusus buat mobil yang ameng gitu kayak kamesin juga ini khusus buat mobil yang ameng jadi anaknya tuh khusus lah anaknya pokoknya spesialnya edisionnya karena dia beda dari yang lain jadi kita harus bedain dia juga dari yang lain gitu guys karena mobilnya juga udah beres semua tinggal tungguin ini doang nih ya 36 udah beres eh 93 udah beres expander udah sampe gaya lagi sekarang jadi JDM tinggal yang ini nih ini penentuan mobil terakhir ameng sebelum dia beli mobil lagi di tahun 2021 sebetulnya gitu pokoknya ameng bakal ada project lagi di 2021 mobil baru ya pasti 2 pintu dan itu mobil kenceng pokoknya Eropa gila lah itu keren banget oke jadi intinya begitu bagaimana menurut kalian buat CCT ini langsung aja buat yang penasaran kepo-kepo ini ada di instagram ortoto konsep buat sebelumnya jadi gimana pas lagi masih putih pas lagi orang kemarin jadi pake peloknya race sampai sekarang langsung aja dikepoin atau cek suju instagram kita dimanapun sebenernya mobil ini ada karena ini mobil ekspres banget dan ini kemarin kontes di bandung juga jadi udah kemana-mana deh mobilnya gitu oke jadi mungkin today topic begini dulu ini city nya project 2021 kita buat yang kepo-kepo langsung komen di bawah aja pengen yang ini mobil gimana warnanya apa bantu komen juga karena sebenernya situ belum final warna yang kita dapet cuman udah 90% lah barangkali 10% dari kalian itu bisa bikin jadi 100% di warna lain komen aja guys oke jadi today topic begini dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys bye bye